Intro Pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelayanan lingkup di jen perikanan tangkap bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan higienitas ikan hasil tangkapan. Menjaga kesehatan dan keselamatan layan, petugas dan stakeholders terkait, menjaga produktivitas perikanan tangkap, menjaga nilai jual ikan hasil tangkapan. Seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan lingkup di jen tangkap harus mengikuti prinsip umum yang telah ditetapkan, yaitu melaksanakan seluruh protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, Kementerian Kesehatan, Lugus Tugas COVID, BNPB, Kemenpan RB. Pelaksanaan di setiap daerah dapat bervariasi sesuai dengan status daerah. Zona Merah dan lain-lain, serta aturan Pemda masing-masing lokasi. Pengaturan berlaku tidak hanya untuk yang kewenangan pusat, tetapi juga memberikan langkah-langkah untuk kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Misalnya, protokol kesehatan dalam pelayanan perizinan tidak hanya untuk perizinan kapal lebih dari 30 GT, tetapi juga menjadi acuan untuk perizinan kapal kurang dari 30 GT yang menjadi kewenangan daerah. Protokol kesehatan dalam pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap Pada prinsipnya, pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap dilakukan secara online. Tidak adanya interaksi antara petugas dan pemohon perizinan. Seluruh dokumen berkaitan dengan perizinan dibuat soft copy dan diprint oleh masing-masing pemohon perizinan. Berikut ini langkah-langkah dalam melakukan permohonan perizinan secara online. Protokol kesehatan di wilayah kerja pelabuhan perikanan. Protokol pelayanan kesehatan bandaraan di pelabuhan perikanan. Prosedur pelayanan. Produk pelayanan. Masa berlaku surat persetujuan berlayar atau SPB bagi kapal perikanan yang dimiliki nelayan kecil dan beroperasi one day fishing berlaku paling lama 14 hari sejak diterbitkan. Masa berlaku SPB bagi kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapan ikan di bawah atau sama dengan seminggu berlaku paling lama 14 hari sejak diterbitkan. Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan ditiadakan. Akan tetapi pemohon wajib menyertakan foto kapal, mesin, alat tangkap, dan alat bantu penangkapan melalui WA kepada syah bandar atau petugas dan berkas dokumen disampaikan di meja atau tempat yang telah disediakan. Untuk selanjutnya akan diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Perikanan UPT Pusat. Protokol kesehatan Lion di atas kapal perikanan. Protokol kesehatan Observer di atas kapal perikanan sebelum melaut. Selama melaut di atas kapal. Protokol pelayanan e-logbook penangkapan ikan. Untuk diketahui pelayanan e-logbook penangkapan ikan dilaksanakan secara elektronik. Adapun tahapannya sebagai berikut. Pelayanan ini telah dilaksanakan di seluruh pelabuhan perikanan. Prosedur permohonan pelayanan cek visi kapal perikanan. Protokol pelaksanaan cek visi kapal perikanan di lapangan. Prosedur pelaksanaan cek visi kapal perikanan di lapangan adalah Protokol kesehatan pelayanan buku kapal perikanan. Permohonan disampaikan melalui email, produk berupa draft PKP atau IBKP yang ditanda tangani secara elektronik. Tidak ada interaksi fisik antara pemohon dan petugas. Berikut ini protokol kesehatan pelayanan buku kapal perikanan. Pelayanan tersebut saat ini sudah dilaksanakan. Protokol pelayanan penerbitan, persetujuan, pengadaan kapal perikanan. Protokol pelayanan penerbitan rekomendasi pengelolaan, pendirian SPDN di pelabuhan perikanan. Protokol pelayanan inspeksi pembongkaran ikan dan pelayanan penerbitan SCPIB di pelabuhan perikanan. Pemohon mengejukan permohonan pelaku usaha kepada kepala pelabuhan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan inspeksi pengendalian mutu oleh tim inspeksi, yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di pelabuhan perikanan. Hasil inspeksi pengendalian mutu terbagi dua, yang belum memenuhi persyaratan akan diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan selama 8 hari, seperti yang tercantum dalam PERDIRJ No. 7, garis miring PER DJPT, garis miring 2019. Jika memenuhi persyaratan, maka akan mendapat rekomendasi penomoran SCPIB, yang dikeluarkan oleh kepala pelabuhan perikanan dan format sesuai lampiran. Kemudian terbit SCPIB yang berlaku selama 2 tahun dan surveillance paling sedikit 1 kali dalam setahun. Saat ini pelayanan tersebut sudah berjalan. Semua proses dilakukan secara online. Ayo bersama lawan COVID-19!